Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Di hari selasa ini Minggu ketiga di bulan Desember Saya mau sharing Tentang manajemen keuangan Karena Manajemen keuangan ini Sangat penting bagi perusahaan Yang memang sangat berfungsi Untuk Suatu Pengaturan Keuangan itu sendiri Dimana berfungsi penting ini Untuk pengadaan dana Mengalokasikan sumber daya keuangan Dan pemanfaatan dana Itu adalah memang Yang harus dikelola oleh Manajemen keuangan itu sendiri Disini saya membahas 6 6 fungsi yang memang Secara Manajemen keuangan Yang pertama adalah tentang Mengontrol dan membuat keputusan Jadi Dalam manajemen keuangan Dimanapun Perusahaan apapun Itu pasti Yang pertama adalah Melakukan pengontrolan Untuk membuat keputusan Jadi Dari dasar Kontrol itu Akan terjadinya Suatu keputusan Dimana Kita harus bertanggung jawab Untuk membuat keputusan Dan Mengendalikan keuangan Melalui berbagai teknik Yang memang Harus siap dengan Potensi apapun yang akan Menjadi ancaman ke depannya Jadi Dengan strategi Pengontrolan itu Kita bisa lebih tahu Untuk Kedepannya Untuk langkah-langkah Apa yang harus diambil Seperti itu Yang kedua adalah Tentang Bagaimana kita bisa Merencanakan keuangan Di sini Kita harus bisa Mencakupi Perencanaan Kegiatan Dan sumber daya Untuk keuangan itu sendiri Kita harus bisa Memastikan Ketersediaan Dana itu Untuk mengukur Sekala prioritas Yang memang Menjadi kebutuhan usaha Dan Menganalisa Suatuasi Ekonomi Yang memang Keseluruhan Untuk merencanakan Anggaran Dan membuat Keputusan yang memang Sesuai Jadi Ini penting ya Teman-teman Jadi Yang tadi Secara Perencanaannya Terus dibuat Secara Merencanakan Keuangan itu sendiri Yang ketiga adalah Bagaimana Mengalokasikan Sumber daya Jadi Kita perlu Memastikan Semua sumber daya Keuangan itu Digunakan Dengan cara Yang memang tepat Kita perlu Juga Melakukan Atau Mengawasi Secara Investasi Bisnis Yang berlangsung Dengan efektif Dan efisien Dimana Alokasi Dana Yang tepat Itu dari Sumber daya Keuangan itu Sendiri Yang dapat Mengarah Pada Profitabilitas Yang jangka Panjang Jadi Bagaimana Kita terus Belajar Untuk Mengalokasikan Sumber daya Sumber daya Keuangan itu Agar Lebih produktif Atau Efesien Yang memang Efektif Untuk Dilakukan Pembiayaan Pembiayaan Secara Keuangannya Seperti itu Yang keempat Adalah Mengolah Arus Kas Yang kita Tahu Yang kita tahu Bahwa Pasti Ketika kita Berhubungan Dengan Manajemen Finance Atau Manajemen Keuangan Itu Berhubungan Dengan Arus Kas Ya kan Untuk Kenapa sih Untuk Arus Kas Itu Tersendiri Jadi Kita harus Memastikan Pengelolaan Arus Kas Itu Dengan Kata Lain Yang memang Perlu Kita Memastikan Bahwa Organisasi Ini Mampu Memenuhi Biaya Operasional Dan Keadaan Yang memang Darurat Nantinya Seperti itu Dan Bagaimana Bisa Memeriksa Apakah Bisnis ini Memiliki Modal Kerja Yang cukup Dan Arus Kas Yang cukup Jadi Ini Benar Sangat Penting Karena Untuk Melolah Arus Kas Tersebut Jadi Kita Harus Mengetahui Atau Mendeteksi Lebih Dini Terkait Modal Dan Perputaran Arus Kas Itu Sendiri Yang Kelima Adalah Mengakuisisi Dan Melakukan Merger Dimana Sebuah Perasaan Itu Mengambil Giliran Strategis Untuk Bisa Mengkritisi Setiap Mempertahankan Relevansi Di Pasar Yang Memang Kompetitif Bisnis Dapat Berkembang Mengakuisisi Bisnis Baru Atau Melalui Merger Ketika Kita Mereka Masuk Dengan Mengakuisisi Bisnis Baru Atau Melalui Merger Keputusan Semacam Itu Memang Berkaitan Dengan Penilaian Sekuritas Yang Kompleks Dan Untuk Suatu Manager Keuangan Itu Lebih Yang Mengawasi Prosesnya Tersebut Apakah Itu Memang Sesuai Dengan Rule-nya Atau Tidak Yang Terakhir Adalah Penganggaran Modal Dimana Penganggaran Modal Ini Mengacu Pada Keputusan Yang Memang Melibatkan Investasi Dalam Saham Atau Obligasi Antara Lain Membangun Pabrik Baru Membeli Peralatan Baru Manager Keuangan Pun Itu Sendiri Mengidentifikasi Peluang Dan Tantangan Sebelum Perusahaan Memutuskan Untuk Meninvestasikan Sesumlah Besaran Modal Tersebut Jadi Secara Singkatnya Untuk Management Manajemen Keuangan Itu Berfungsi Membantu Bisnis Dalam Memaksimalkan Kekayaan Suatu Perusahaan Itu Meski Begitu Ini Kita Merupakan Proses Berkelanjutan Yang Saling Terkait Untuk Manajemen Keuangan Itu Harus Cepat Dan Efesien Seperti Itu Jadi Tadi Tujuh Langkah Langkah Yang Memang Secara Manajemen Keuangan Itu Yang Harus Kita Perhatikan Yang Memang Untuk Dapat Memastikan Bahwa Berfungsinya Ini Sangat Mempengaruhi Atau Sangat Penting Karena Apa Karena Terkait Dengan Pengadaan Dananya Itu Sendiri Dan Memang Alokasi Sumber Daya Keuangannya Seperti Apa Dan Pemanfaatan Dananya Untuk Jangka Panjang Makanya Ini Sangat Penting Dalam Perusahaan Dalam Melakukan Atau Melakukan Manajemen Keuangan Seperti Itu Oke Teman-teman Kurang Lebihnya Sharing Saya Ini Atau Video Pembelajaran Saya Hari ini Dapat Saya Share Kan Mohon Maaf Apabila Banyak Salah-salah Kata Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima